Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel kone of history ya di sini aku pakai biasa aja pakai HP kamera HP aja nih cuman infonya lumayan nih infonya menarik di sini aku mau ngasih tahu bagaimana cara berhenti langganan dari indihome aku udah pakai indihome udah cukup lama ya hampir tiga tahunan lebih pindah dari indihome karena ya berpindah ke provider lain dan aku kasih tahu pindah ke provider apa hadasannya kenapa Hai jadi di sini aku mau ngasih tahu bagaimana caranya berhenti langganan dari indihome sebenarnya kata teman aku juga kalau kalian mau berhenti langganan indihome bisa dengan cara kayak gini aja nggak usah dibayarin indihome nya nanti indihome kita kayak terisolir gitu teman-teman nah disitu nanti gara-gara terisolir terisolir nggak bisa dipakai kan indihome nya ya udah emang kita kan mau berhenti biar aja barangnya di situ tapi kalau misalkan tiba-tiba kita pengen pakai lagi indihome nya tinggal kita bayarin tunggakan isolirnya yang biasanya sesuai dengan perbulan kalian walaupun nanti kalian menunggaknya entah satu tahun dua tahun tetap yang dibayarnya satu bulan tapi alangkah buruknya saran ini nggak usah dipakai karena ya itu kan hitungannya kita punya hutang teman-teman kalau misalkan kita tiba-tiba kita terjadi kecelakaan dan mati bagaimanapun namanya hutang wajib dibayar dan takutnya itu kan orang-orang di sekitar kita nggak tahu kita ada tunggakan indihome gitu kan jadi mendingan lebih baik dicabut nah proses pencabutannya seperti apa proses pencabutannya kalau aku denger dari teman-teman aku katanya up kalau kita lihat langganan indihome belum sampai satu tahun itu biasanya karena denda satu juta teman-teman karena denda satu juta jadi kita harus lebih dari satu satu tahun nah disini aku lebih dari satu tahun teman-teman jadi nggak kena denda satu juta cuman ada info penting nih jadi apa aja yang harus kita lakuin ketika kita mau cabut indihome kita pertama kita datang keberapa hari teman-teman beberapa hari indihome tempat indihome nya yang dibawa itu KTP asli kita kita kasihkan KTP asli kita dan kita bawa dua modem STB modem yang nyolok buat ke internet sama modem yang buat tipi teman-teman kalau kalian nggak ada pakai seri server tipi nggak usah dibawa remote nya juga aku kasihkan juga tuh kita bawa itu nah ini aku uniknya nih pas aku kan bayar indihome biasanya mulai jatuh temponya tanggal 20 teman-teman nah ini aku ngelakuin pencabutan indihome nya tanggal 20 juga yang lucunya disini ketika aku mau bayar aku disuruh ngelunasin indihome aku yang bulan ini kan emang jatuh temponya di tanggal 20 kan nah disini tagihan Juli Juli pakai Juni 371.800 ya teman-temannya ternyata ada lagi tambahan tagihan berjalan Juli sampai 20 hari 236.000 lagi teman-teman disini aku yang nggak ngerti nih maksudnya ada tagihan berjalan lagi gimana soalnya kan yang aku tahu biasanya bayar indihome itu kayak kita tuh pakai dulu terus bayaran nah aku kan udah pakai kan bulan yang sebelumnya dan bayari tanggal 20 ini dan aku belum memasuki ke pembayaran selanjutnya sedangkan selanjutnya mungkin di tanggal 1 itu gimana kan belum masuk kan kok disuruh bayar duluan lagi jadi kan disini ada tambahan lagi nih 236.000 jadi kan katanya tagihan Juli pakai Juni nih 2331 normal karena ini tanggal 20 aku sebelumnya kan emang seharusnya jatuh temponya tanggal 20 normal nah disini ada tambahan tagihan berjalan Juli sampai tanggal 20 sedangkan aku nggak ada maka yang masih masih tanggal 1 sampai 20 hari soalnya kan diputusnya hari ini terus betapa ada tambahan 236.000 aku nggak ngerti nih jadi total pembayaran pencabutannya teman-teman 608.100.400 sama hampir 1 juta juga kayak kena denda juga akhirnya padahal aku langgarin udah 3 tahun loh barang-barang udah aku balikin padahal disitu kalau menurut perjanjian itu barang kalau udah 1 tahun teman-teman jadi aku milik kita loh masih tetep aja diminta sama Indihome jadi buat kalian jujur aku nggak ngerti sih sama proses Indihome kayak gini nggak ngerti jadi buat kalian ya yang ngerti maksudnya bagaimana nih tagihan berjalan Juli sampai 1.20 ini yang selanjutnya ini tambahan 200 nih tolong bales di kolom komentar soalnya aku kan yang aku tahu kan aku bayar perbulannya 371 dan seharusnya aku bayarnya emang jatuh temponya tanggal 20 kan dan aku pencabutan dilakukan tanggal 20 seharusnya aku bayar yang bulan-bulan kemarin kan nggak usah yang bulan selanjutnya nggak usah jadi ini aku nggak ngerti nih buat kalian yang ngerti tolong bales di kolom komentar dan buat kalian yang dapet ilmu dari aku tolong di like dan di share juga videonya ya makasih